Kita akan segera menantikan keterangan pers dari Presiden PKS yang akan menyampaikan keterangan pers baru saja. Presiden PKS menyelesaikan prosesi pendaftaran. Kita langsung akan mendengarkan kenyataan pers dari Presiden PKS Ahmad Syaiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Senin 1 Agustus 2022, mendaftarkan secara resmi Partai Keadilan Sejahtera sebagai peserta pemilu di 2024. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar. Tentu saya sangat apresiasi, terima kasih yang luar biasa kepada jajaran kesekjenan dan juga pengurus DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPERA yang sedemikian antusias dalam rangka verifikasi parpol yang kemarin. Dan Alhamdulillah, PKS secara sipol sudah memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Dan hari ini kita mendaftarkan secara resminya. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada hal-hal yang kendala-kendala yang berarti di dalam verifikasi parpol ini. Yang kedua juga saya apresiasi dan terima kasih banyak pada seluruh jajaran KPU Republik Indonesia yang sudah menerima kami dengan penuh kehangatan, persahabatan, dan mudah-mudahan ini menanjukan. Kedepan insya Allah KPU akan bisa bekerja profesional, adil, jujur dalam mewujudkan pemilu di 2024 yang akan datang. Terus terang kami dan Kesekjenan beserta seluruh jajaran DPTP menyengajakan untuk mendaftarkan di hari pertama ini karena tadi semangat dan kesiapan kami untuk mengikuti pemilu di 2024. Dan Alhamdulillah, apa yang sudah dipersiapkan dalam verifikasi parpol ini semua secara online sudah didaftar dalam sipol. Dan Alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang berarti. Dan insya Allah mohon doa juga seluruh dari warga bangsa Indonesia mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan pemilu 2024 insya Allah bisa diselenggarakan dengan lebih demokratis. Pada Insan Per saya juga mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Dan akhirnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai dengan amanah Majelis Syuro di dalam munas kelima PKS bahwa saya di DPP diamanahi untuk mencapai target minimal di pemilu 2024 ini sebanyak 15 persen minimal. Ya, dari kursi DPR RI. Artinya itu setara dengan 86 kursi DPR RI minimal. Hari ini kita PKS dapat 50 kursi. Jadi kita memang digesa, dipacu untuk bisa menambah. Di dapil-dapil kosong khususnya, ya minimal tadi penambahan sebanyak 36 kursi. Saya kira itu. Ini pertanyaan, ada rencana pemengkaran tiga wilayah di Papua. Nah, apakah dari PKS sendiri sudah mempersiapkan, walaupun memang belum ditutupkan, tapi apakah PKS sudah mempersiapkan kelekapan dalam papan misalnya ada pemengkaran tiga wilayah tersebut? Alhamdulillah kemarin dalam verifikasi PARPOL, kita juga memasukkan dan mempersiapkan tiga wilayah di Papua itu masuk di dalam verifikasi. Dan Alhamdulillah, ya memang ada kendala-kendala, tapi bisa diatasi ya. Karena tadi persiapan ini yang sangat mendesak. Tapi Alhamdulillah, kesinggapan sekjen dan seluruh jajaran juga di DPW dan jajaran kebawahnya, ini semua lengkap mempersiapkan dan masuk ke dalam verifikasi PARPOL. Ini emang ada janjian sama Nasdem untuk mendaftar di hari pertama atau di mana? Enggak ada janjian, karena yang daftar juga hari ini bukan cuma Nasdem, PKS, ada juga tadi PDIP. Jadi memang kami berantusias untuk masuk di dalam pendaftaran di hari pertama ini, karena tadi kesiapan kami untuk mengikuti pemilu di 2024, dan begitu juga untuk menunjukkan juga kepada kader, simpatisan, dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia akan kesiapan PKS mengikuti pemilu di 2024. Saya kira itu nanti ya, apa, kita akan bicarakan lebih lanjut dalam kesempatan lain. Tapi kalau komunikasi koalisi kita terus melakukan dengan partai apapun, dan kita akan terus mengintensifkan hubungan-hubungan ini untuk bisa nanti menjalin koalisi yang lebih kokoh sebagai bagian dari upaya untuk membangun di pemilu 2024 itu dalam pilihan Presiden Republik Indonesia. Ya, terima kasih sekiranya itu ya. Ya sudah, demikian tadi pernyataan pers dari Presiden PKS dan juga Sekjen PKS ini sudah mulai meninggalkan gedung KPU, namanya saja saat ini KPU sendiri masih menantikan beberapa partai politik lain untuk kemudian melakukan proses pendaftaran yang masih akan berlangsung hingga pukul 4 sore tadi.